Bang Harul jalan dulu bang ayo bang akhirnya kita pakai lagi ini ya makin eh lompat co kok punya kira lu ini nah oke jadi hari ini gue ngambil motor ini si emek king emek king ganteng ini jadi motor ini udah pernah gue review buat kalian yang belum nonton videonya langsung aja nonton ini dia videonya jadi hari ini motornya kebetulan si owner nitipin motornya ke gua buat di chat jadi si owner pengen ngechat piringan depan sama blok kiri kanan ya sama kali perbelakang makanya motornya gue ambil sekarang terus sekalian gue kontenin dikit-dikit lah jadi nanti selama beberapa selama beberapa hari motor ini bakal di gua karena mau di chat dulu ya ownernya kebetulan lagi keluar kota dan di motor juga sebenernya jarang dipakai sih jadi hari ini gue ambil motornya terus besok pagi baru gue bongkar sekalian kita nyoret ya kan karena ini udah jam udah jam 6 sih sebenernya ini udah mau maghrib cuma pastinya rame dak anjir bayi pitbull cu anakan pitbull pitbull kalau bayi itu lucu anjir tapi kalau udah gede eh menakutkan kita panasin dulu motornya soalnya nggak pernah dipakai kayaknya ini motor jadi jadi gue ambil terus besok pagi baru gue bongkar motornya kalau ke bengkel bongkar lepas blok kiri kanan sama piringan depan terus di chat guri anjir gue pengen beli motor nih guri anjir motor suaranya enak kenapa kalau diturunin mati enak nih motor gue pengen beli emek king cuma nanti soalnya sekarang kan lagi rame nya emek king cuma rame nya emek king long arm kalau ini dia nggak konsep long arm arm panjang maksudnya ini dia masih tetap pakai arm standar karena emang ya lebih ke fungsinya aja sih jadi si owner kan pakai ini motor buat daily bukan daily use sih kayak ya pemakaian jalan-jalan sore kayak gitu cuma kan owner nya emang lebih suka ke cornering kayak gitu dan cornering kan lebih enak pakai arm standar ketimbang arm panjang jadinya ya mau dibilang masuknya solo style apa sih biasa dibilang tuh mx king solo style gitu komorot atau apa gitu atau road rest kayak gitu setelan road rest kayak gitu tapi buat daily ya ini dia enak buat dibawa hari-hari terus dibawa cornering juga enak gitu karena kalau pakai long arm cornering nggak bakal enak aja long arm tuh enaknya pakai dibuat pakai lurusan doang oke sekarang kita jalan dulu keburu maghrib kaku lagi nih mah soalnya sih apa posisi apa gear snellingnya deh dibikin model MotoGP nanti 1 sampai 5 ke depan terus turun giginya kebuka atas oke karena kaku nanti soalnya kan yang soalnya kan yang motor di rumah kan siapa simpirnya kan biasa gitu standar lucu aja bayi pitbull dong dan ya seperti biasa kalau jam segini pasti macet macetnya orang pulang kerja gua kepengen emekting aja cuma lagi ngumpulin hidul soalnya gua bukan orang kaya cok yang bisa beli apa-apa langsung beli anjir sama beli dulu apa mau beli harus bukan sultan yang belum belinya belinya paling ada ya emeking teh kalo harganya teh normal ya tapi gak tau kalo sekarang soalnya kan sekarang emeking lagi naik tuh takutnya harganya digoreng gitu kalo setau gua emeking itu surat lengkap pajak hidup itu kondisi normal apa mulus per mulus itu harganya 10 jutaan bekas ya bekas kalo baru ya di atas 10 jutaan itu kalo bekas kalo bekasnya kondisi normal surat lengkap semua pajak hidup ya kisaran 10 jutaan lah 10-9 jutaan lah tapi kalo kondisi apa adanya gitu surat-surat lengkap tapi pajak mati ya palingan 7 jutaan juga dapet sih 7-8 jutaan loh tapi itu dulu ya itu dulu tapi gak tau sekarang dulu mah gua pernah beli emeking soalnya kayaknya segitu soalnya gua jual lagi gak tau kalo sekarang sekarang emeking lagi naik hari aja potnya digoreng nanti ini motor udah pernah gua coba top speednya itu dapet 150 150 nya tuh dia bisa dapet 150 sedangkan untuk speknya di motor katanya 170 cuma 170 cc tapi gua pernah nyobain top speednya sampai 150 anjir jadi bawa emeking tapi berasa bawa CBR 2.5 gitu top speednya gila ya cuma emang untuk bawahnya dia lemot ini motor untuk bawahnya lemot cuma atasnya galak tapi ya 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 selamat menikmati selamat menikmati kalau tengah malam enak, bisa baru-baru bawahnya jadi bisa coba-coba top speed kalau jam segini mah rame, rame orang pulang kerja pokoknya ini motor mah, biarpun emek king cuma 170 cc, tapi berasa bawa saya biar dua setengah top speednya bisa nyentuh 150 waktu itu deh gue cobain dari lampu merah apa lampu merah pasopate sampai ke lampu merah pasopate 147 48 terus ya itu 150 sekali langsung turun padahal cuma 107 cc kalau mau dibilang gue lebih suka style kayak gini style road race kayak gini ketimbang yang long arm karena gue pemakaiannya ya emang termasuk barbat jadi kalau pakai long arm kan gak bisa baru-baru gak bisa lincah lah motor kalau style road race kayak gini kan motor bisa lebih lincah galak bener nih motor aja dua apa sih karto gua masih kaku di bagian gigi satu kedua aja misalnya turun ke satu terus naik kedua kadang congkel kadang nah oke gua suka kah tuh Tuhan malah gua cokel lagi ya macet, macet ada polisi gak? biasanya ada polisi tapi gak apa-apa sih udah aman sekarang emang gak ada hilang offline uuuuuh, macet macet kenapa sudah duduk aja yang ini? lampu merah cu tapi gak enak rambut kalau tengah malu lampu merah ini enak ini udah jam 6 tapi masih terang setengah tujuh malah setengah tujuh malah setengah tujuh dahnya ini wuuuh, macet anjir 2 2 3 4 5 5 6 5 6 6 7 8 9 9 10 14 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke, jadi sekian untuk nyoret hari ini ini udah jam 6 tuh langitnya bagus lagi bagus langitnya lampunya bagus lagi pake bilet iyalah lampu mahal cuacanya ini agak mendung sih cuma emang langitnya aja yang masuk terang enak bener nih motor mah bikin eye making emang yang bener selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati